mohon maaf ini tadi baterainya saya mati ini ini sudah konek lagi belum menggunakan bahwa kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. mohon maaf ini tadi apa namanya internet saya mati nih apa komputernya yang mati baterainya habis Oke kita lanjutkan kita lanjutkan kontrol sosial kontrol sosial yang konstruktif konstruktif adalah membangun gitu ya Nah ya tadi apa namanya komputer saya mati ini jadinya apa namanya agak putus-putus dulu terus baru masuk lagi ini kontrol sosial yang konstruktif-konstruktif adalah yang membangun itu ya bukan destruktif destruktif itu yang menghancurkan ya Nah disini Bagaimana cara melakukan kontrol sosial yang konstruktif nah ini a mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah secara profesional Hai nah ini not jadi komputer saya mati nih one one away baterainya baterainya apa namanya habis Hai Oke kita lanjutkan ini contoh pelaksanaan kebebasan melalui kontrol sosial yang konstruktif maksudnya konstruktif adalah membangun ya membangun jadi kayak misalkan kalian kritik mengkritik orang itu misalkan mengkritik sesuatu nah itu kritiknya kritik yang konstruktif berarti kritik yang membangun itu bukan kritik yang destruktif malah kritik yang apa namanya menjelek-jelekkan menghancurkan dan sebagainya Nah itu apa saja yaitu pertama A mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah secara profesional B meredam isu-isu negatif yang muncul dalam kehidupan di masyarakat Hai C membangun opini publik yang negatif tentang kepemimpinan nasional atau D memprovokasi agar masyarakat melakukan demonstrasi yang destruktif atau m menyuguhkan berita yang bebas dan kepentingan kepentingan penguasa negara Hai empat belas Hai nah ya benar sekali yang izin silahkan mbak Hai nomor 14 adalah A oke Hai terus nomor 15 Anomi yang berkepanjangan mengakibatkan dan adanya perubahan titik-titik A kebudayaan yang saling mempengaruhi B menerima kebudayaan luar dengan tidak selektif C budaya yang cepat dan saling menyusul D bergaya hidup modern atau E takut Hai takut ketinggalan mode yang baru Hai yang mana ini nomor 15 selamat menikmati 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 A. Lembaga-lembaga negara dengan penguasa negara B. Bilateral antara lembaga yang menguasai negaranya C. Birokrat lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan negara D. Fungsional antara lembaga yang memegang kekuasaan negara A. Netralisasi antara lembaga yang memegang kekuasaan negara 17. Untuk mengetahui apakah suatu negara menganut sistem pemerintahan presidensi atau parlemental Oke, jawabannya adalah D. Tujuan dari bentuk penulisan piramida terbalik dalam pres Nah, ini yang piramida terbalik dalam presidensi itu yang tadi apa namanya strike news itu ya Adalah Dan yang sifatnya hiburan ke yang Ini kayaknya yang E Apa namanya Kata-katanya agak rancu gitu ya Jawabannya yang mana ini Oke, jawabannya adalah B Jadi yang tadi apa namanya paragraf pertama atau paragraf pertama dan paragraf kedua itu biasanya isinya sudah inti dari keseluruhan berita itu ada di paragraf pertama dan paragraf kedua gitu ya Yang lainnya sebagai pelengkar Oke, nomor 19 Ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer adalah A. Raja, Perdana Menteri, Kabinet, Kabinet, dan Parlement, dan Kaisar Atau C. Kabinet, Raja atau Ratu, Parlement, dan Badan Pengadilan Atau D. Raja dan Ratu, Parlement, dan Kaisar, dan Badan Pengadilan Atau E. Raja, Perdana Menteri, Kaisar, dan Senat A, A, A Ada yang lainnya Atau semuanya sudah setuju A semua Oke, jadi jawabannya adalah A Terus perhatikan pernyataan di bawah ini Nah itu ada lima pernyataan Berdasarkan pernyataan di atas Maka yang termasuk usaha yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi Ada A Menghadapi globalisasi A. Meningkatkan ketakwaan B. Berat Ini bukan A, B, C Yang pernyataan bersama itu ada Meningkatkan ketakwaan Yang kedua Beretos kerja tinggi Yang ketiga Meningkatkan pelaksanakan P4 Yang keempat Belajar dengan tekun dan gajin Terus yang kelima Tanggap dengan perubahan ? Yang keempat jadi nomor 20 ini yang ada P4 yang ada P4 nya itu pasti bukan itu ada ini ini dan ini kalau tidak B berarti C oke jawabannya yang benar adalah B jadi belajar dengan tekun dan rajin itu lebih penting dari tanggap terhadap perubahan oke nomor 21 pengaruh pasar bebas di Indonesia diantaranya adalah A. pengusaha banyak yang gunung tikar atau B. rawannya daya beli masyarakat atau C. menurunnya nilai rupiah D. terjadinya persaingan antar pedagang atau E. terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan pengaruh pasar bebas di Indonesia A. pengusaha banyak yang gunung tikar B. rawannya daya beli masyarakat C. menurunnya nilai rupiah D. terjadinya persaingan antar pedagang atau E. terjadinya krisis moneter yang berkemanjangan oke oke 21 adalah D. salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial antara lain A. para menteri bertanggung jawab kepada presiden B. dalam menyusun kabinet presiden wajib minta persetujuan wakil presiden C. parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu D. kedudukan presiden sederha dengan parlemen atau E. presiden dipilih langsung oleh rakyat ini ciri utamanya ini ada yang D ada yang D nah ini kalau ciri utamanya itu adalah para menteri bertanggung jawab kepada presiden kalau parlementer itu para menterinya bertanggung jawab kepada perdagang menteri nomor 22 adalah A oke lanjut nomor 23 peluang dan tantangan yang dapat kita peroleh dari globalisasi diantaranya adalah A. lapangan kerja semakin terbuka dan banyak B. pengangguran semakin banyak C. terbukanya pendidikan untuk anak D. kejahatan semakin meningkat atau E. kesejahteraan rakyat banyak yang meningkat selamat menikmati 23 ya saya ulangi lagi peluang dan tantangan yang kita hadap yang kita peroleh atau yang kita hadapi dari globalisasi antara lain A. lapangan kerja semakin terbuka dan banyak terus B. pengangguran semakin banyak C. terbukanya pendidikan untuk anak D. kejahatan semakin meningkat atau E. kesejahteraan rakyat yang kejahatan kejahatan rakyat yang meningkat nah ini yang meningkat A. oke jawabannya adalah A nah ini tantangannya apa tantangannya disini karena lapangan kerja itu apa semakin banyak tantangannya kita juga apalagi persaingan juga semakin banyak juga disitu apa namanya SDM nya juga harus dibutuhkan sumber daya manusia yang tinggi di sebelah jam ketampilannya juga harus tinggi nomor 24 berdasarkan pernyataan di atas ciri bentuk demokrasi dengan sistem perwakilan kekuasaan ditandai oleh nomor nah ini ada parlemen yang nomor satu itu parlemen tidak dapat dijatuhkan kabinet yang kedua presiden memegang kekuasaan eksekutif yang ketiga menteri bertanggung jawab pada parlemen yang keempat menetapkan prinsip trias politika yang kelima perdana menteri bertanggung jawab kepada raja ini yang mana ini terima kasih telah menonton di atas di atas di atas di atas di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demokrasi dengan sistem perwakilan kekuasaan berarti disini adalah apa namanya parlementar dengan apa namanya sistem pemerintahan parlementar disini berarti selamat menikmati 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 presiden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati D perbedaan perbedaan komunikasi E pelaku komunikasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati E E E E perwakilan sebenarnya selamat menikmati E 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 selamat menikmati E 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 Ada yang mau menjawab lagi ini? A atau C Yang benar adalah yang A Jadi disini kontrol masyarakat terhadap pemerintah itu Disini bukan kontrol yang Jadi pemerintah itu bukan sesuatu yang disetir oleh kita Maksudnya kontrol sosial disini adalah mengawasi Mengawasi masyarakat rakyatnya itu mengawasi pemerintahnya Bukan masyarakatnya itu yang menyetir pemerintah Terus ini yang terakhir ini Nomor 30 Ini waktunya sudah lewat Fenomena dari alam globalisasi adalah A perbedaan antara budaya barat dan timur Beralihnya budaya barat ke budaya timur Atau C perubahan dari budaya barat ke timur Atau E budaya barat bercampur dengan budaya timur Atau E bertemunya budaya barat dan budaya timur Ini yang benar itu adalah Bukan bercampur ya Belum tentu bercampur Disitu yang benar adalah E Jadi walaupun mereka bertemu Tapi belum tentu mereka bercampur Karena disitu Kalau bercampur kan mereka bisa Menghasilkan kebudayaan baru Nah disini kebudayaannya itu masih tetap Kalau di Indonesia kan Cukup memfilter budayaan-kebudayaan yang asing yang masuk Jadi disitu adalah Hanya bertemunya Tapi belum sampai bercampur Nah ini sampai disini Nanti kuncinya Kuncinya saya akan upload juga Untuk nomor 31 sampai 50 Nah kita itu Apa namanya Senin besok itu pertemuan terakhir kita Jadi kalau di Di jadwalnya itu kan ada Hari yang Hari Rabu itu Nah hari Rabu itu sebenarnya Tidak ada Itu apa namanya Sudah saya tanyakan Ke Nomor 28 Nomor 28 Nomor 28 Jawabannya adalah A Nomor 28 Oke Jadi Apa namanya Yang hari Rabu Itu adalah Tidak ada pertemuan Sudah saya tanyakan ke Apa namanya Bagian akademik Ternyata memang Jamnya itu Apa pertemuan Jata pertemuan itu Hanya sampai hari Senin besok Jadi hari Senin besok Adalah pertemuan terakhir kita Jadinya Jangan sampai Tidak masuk Oke Itu Kalau ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita akhiri Dan nanti Saya upload Apa namanya Kuncinya Oh amin Amin Saya doakan dulu Semua Terus nilainya juga Bagus-bagus Nilainya bagus-bagus Oke Kalau tidak ada pertanyaan Kita akhiri pertemuan Kita pada malam hari ini Semoga apa yang tadi Kita pelajari Bisa bermanfaat Untuk kita semua Berdoa 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 Selesai Terima kasih Ini malam-malam Malam minggu Sampai Sampai bermalam-malam Untuk belajar Seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih